Lautan, dengan luasnya yang meliputi sebagian besar permukaan bumi, menjadi rumah bagi berbagai spesies hewan yang menakjubkan. Dalam makalah ini, kita akan menyelami kehidupan laut dari perspektif awal kehidupan, menyoroti berbagai mekanisme dan proses yang mendorong kemunculan kehidupan di lingkungan air yang luas dan mendalam. Proses Pembentukan Hidup di Lautan 1. Evolusi Sebagai fondasi Kehidupan Kehidupan di Lautan memiliki sejarah evolusi yang panjang, dimulai lebih dari 3,5 miliar tahun yang lalu. Proses evolusi, yang dipicu oleh perubahan lingkungan dan tekanan seleksi alam, bertanggung jawab atas keanekaragaman bentuk dan adaptasi yang teramati pada hewan-hewan laut saat ini. Proses evolusi di Lautan terjadi melalui beberapa tahap, dimulai dari pembentukan molekul organik sederhana seperti asam amino dan nukleotida, hingga penggabungan molekul-molekul ini menjadi sistem-sistem yang lebih kompleks seperti sel-sel hidup. 2. Pembentukan Organisme uniseluler Awal kehidupan di laut dimulai dengan munculnya organisme uniseluler, seperti bakteri dan alga. Organisme-organisme ini, meskipun sederhana, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan menyediakan nutrisi bagi organisme yang lebih kompleks. Di dalam sel-sel ini, proses-proses biokimia yang terjadi membantu menghasilkan energi dan memperbanyak diri, mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan organisme yang lebih besar dan lebih kompleks. 3. Perkembangan Organisme multiseluler Seiring waktu, organisme uniseluler berkembang menjadi organisme multiseluler yang lebih kompleks, seperti hewan-hewan laut yang kita kenal saat ini. Proses kolonisasi laut oleh hewan-hewan seperti spons, ubur-ubur, dan cacing laut menandai langkah penting dalam evolusi kehidupan laut yang mengarah pada keragaman ekosistem yang kita saksikan hari ini. Pembentukan organisme multiseluler ini melibatkan proses pembagian kerja antara sel-sel dalam tubuh yang kemudian membentuk jaringan-jaringan dan organ-organ yang memiliki fungsi spesifik. Adaptasi dan kelangsungan hidup di lingkungan lautan 1. Adaptasi Morfologi Hewan-hewan laut telah mengembangkan berbagai adaptasi morfologi yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di lingkungan air. Contohnya, sirip dan ekor pada ikan membantu dalam pergerakan dan manuver di air, sedangkan cangkang keras pada moluska memberikan perlindungan terhadap predator dan lingkungan yang keras. Selain itu, bentuk tubuh yang aerodinamis pada hewan-hewan laut seperti lumba-lumba dan hiu memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cepat dan efisien di dalam air. 2. Adaptasi Hewan-hewan laut juga telah mengembangkan adaptasi fisiologi yang unik untuk bertahan hidup di kondisi laut yang berubah-ubah. Misalnya, ikan-ikan laut di dalam kedalaman yang dalam memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tekanan yang tinggi dan suhu yang rendah melalui penyesuaian pada sistem sirkulasi dan pernapasan mereka. Beberapa spesies hewan laut juga memiliki kemampuan untuk menahan perubahan kandungan garam di lingkungan air, seperti ikan air tawar yang dapat hidup di lingkungan air asin atau sebaliknya. 3. Strategi Reproduksi Reproduksi adalah kunci kelangsungan hidup suatu spesies, dan hewan-hewan laut telah mengembangkan berbagai strategi reproduksi yang sesuai dengan lingkungan laut. Beberapa spesies menggunakan pemijahan massal untuk meningkatkan kemungkinan bertemunya sel telur dan sperma, sementara yang lain mengandalkan strategi reproduksi internal atau eksternal yang lebih kompleks. Misalnya, penyulaut melakukan perjalanan ribuan kilometer setiap tahunnya untuk bertelur di pantai tempat mereka lahir, sementara ikan pari bertelur secara internal dan melahirkan anak-anak yang sudah cukup berkembang. Interaksi dengan lingkungan dan manusia 1. Peran dalam ekosistem Hewan-hewan laut memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Sebagai pemangsa dan mangsa, mereka membantu mengontrol populasi organisme lain dan menjaga stabilitas ekosistem. Misalnya, kepiting dan lobster adalah pemangsa utama di dasar laut yang membantu menjaga populasi hewan-hewan kecil lainnya, sedangkan terumbu karang memberikan tempat tinggal dan makanan bagi berbagai spesies ikan dan invertebrata laut. 2. Pengaruh manusia Meskipun kehidupan laut memiliki keajaiban dan keindahan tersendiri, namun interaksi manusia dengan lingkungan laut seringkali menimbulkan dampak negatif. Pencemaran, perubahan iklim, dan kegiatan pemanenan yang berlebihan adalah beberapa contoh dari ancaman yang dihadapi oleh kehidupan laut. Misalnya, penangkapan ikan yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan populasi ikan tertentu dan mengganggu rantai makanan laut, sedangkan pencemaran limbah plastik dapat mengancam kelangsungan hidup hewan-hewan laut yang memakan plastik tersebut. Kehidupan laut merupakan bagian integral dari keanekaragaman hayati di bumi. Dengan memahami lebih dalam tentang proses awal kehidupan di laut, adaptasi organisme, dan interaksi mereka dengan lingkungan dan manusia, kita dapat lebih menghargai keajaiban alam yang tersembunyi di bawah permukaan air. Perlindungan dan pengelolaan yang bijaksana diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup kehidupan laut bagi generasi yang akan datang. Dengan upaya yang tepat, kita dapat menjaga keindahan dan keberagaman kehidupan laut untuk dinikmati oleh anak cucu kita di masa depan. Lautan merupakan salah satu ekosistem paling luas dan penuh misteri di planet ini. Di dalamnya, terdapat keanekaragaman besar hewan laut yang memikat perhatian ilmuwan dan pengamat alam. Dalam makalah ini, kita akan menjelajahi dunia makanan hewan laut, memperkenalkan beberapa spesies menarik dan strategi makanannya yang unik. Makanan hewan laut, strategi dan adaptasi, pemangsa besar di laut dalam. Di perairan yang dalam dan gelap, terdapat pemangsa-pemangsa raksasa seperti hiu dan paus pembunuh. Strategi makanan mereka didasarkan pada kemampuan melacak dan menangkap mangsa, menggunakan indera khusus dan kecepatan dalam serangan mendadak. Hiu misalnya, memanfaatkan kepekaan indera penciuman mereka untuk mendeteksi jejak darah mangsa yang jauh. Selain itu, hiu juga dilengkapi dengan panca indera yang sangat sensitif, termasuk kemampuan untuk merasakan perubahan kesil dalam medan listrik yang dihasilkan oleh makhluk hidup di sekitarnya. Ini memberikan mereka keunggulan dalam menemukan mangsa bahkan di lingkungan yang gelap. Dalam hal paus pembunuh, strategi makanan mereka melibatkan kerjasama yang terorganisir dengan anggota kawanan lainnya. Mereka sering menggunakan taktik berburu yang kooperatif untuk mengejar dan mengisolasi mangsa, seperti ikan atau mamalia laut yang lebih kecil, herbivore dan carnivore kecil di terumbu karang. Di terumbu karang yang subur, hewan-hewan seperti ikan-ikan kecil, kerang, dan udang menjadi bagian dari rantai makanan yang kompleks. Ikan-ikan herbivore memakan alga dan tumbuhan mikroskopis, sementara ikan carnivore memburu ikan-ikan kecil dan invertebrata lainnya. Contohnya, ikan badut yang dikenal akan pola warna cerahnya juga memiliki perilaku makan yang menarik, mencari perlindungan di dalam tentakel-tentakel hewan laut lain seperti sea anemone yang membantu mereka dalam menghindari pemangsa. Selain itu, beberapa hewan laut di terumbu karang memiliki adaptasi unik untuk mendapatkan makanan. Misalnya, udang pembersih memakan parasit dan jaringan mati dari tubuh ikan yang lebih besar memberikan layanan kebersihan yang penting bagi kesehatan ikan-ikan tersebut. Filter feeder di samudera terbuka Di samudera terbuka, terdapat hewan-hewan seperti ikan paus, ikan parimanta, dan krill yang menggunakan strategi makanan filter feeding. Mereka menyaring makanan dari air, seperti plankton dan organisme kesil lainnya, menggunakan struktur khusus seperti sisik insang atau kawat gigi yang disebut balin pada ikan paus. Balin whale, misalnya, memiliki balin yang terbuat dari lembaran keratin yang halus dan berjajar rapat di rahang atasnya. Saat ikan paus mengambil lompatan besar ke depan melalui kumpulan plankton, air dan makanan masuk ke mulutnya. Ketika ikan paus menutup mulutnya, ia mendorong air keluar melalui balin yang berfungsi seperti penyaring, menahan plankton dan hewan kecil lainnya untuk dimakan. Interaksi dengan lingkungan. Pencemaran dan perubahan iklim Perubahan iklim dan pencemaran laut memiliki dampak yang signifikan terhadap ketersediaan makanan bagi hewan-hewan laut. Perubahan suhu air laut dapat mengganggu pola migrasi dan reproduksi plankton, yang merupakan sumber makanan bagi banyak hewan laut. Selain itu, pencemaran oleh limbah plastik dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut dan bahkan menyebabkan kematian hewan-hewan laut yang tertarik olehnya. Dampak pencemaran dan perubahan iklim terhadap makanan hewan laut tidak hanya terbatas pada spesies plankton, tetapi juga menyebar ke rantai makanan yang lebih tinggi. Misalnya, penurunan populasi plankton dapat mengurangi ketersediaan makanan bagi ikan-ikan kecil, yang kemudian mempengaruhi populasi ikan-ikan besar yang bergantung pada mereka sebagai makanan. Perlindungan dan konservasi Perlindungan terhadap habitat-habitat kunci dan upaya konservasi makanan laut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan populasi hewan laut. Penetapan kawasan perlindungan laut dan pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya laut dapat membantu menjaga keanekaragaman hayati laut dan memastikan ketersediaan makanan bagi hewan-hewan laut di masa depan. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem laut juga merupakan langkah penting dalam upaya konservasi. Dengan meningkatkan pemahaman tentang interaksi antara manusia dan lingkungan laut, kita dapat berperan dalam melindungi keanekaragaman hayati laut untuk generasi mendatang. Keanekaragaman makanan hewan laut mencerminkan kompleksitas ekosistem laut yang luas dan penting. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang strategi makanan dan interaksi dengan lingkungan, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan memelihara kehidupan laut yang kaya dan beragam. Dengan upaya konservasi yang berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa makanan akan tetap tersedia bagi hewan-hewan laut dan generasi mendatang. Interaksi sosial dan komunal dalam berkembang biak Beberapa hewan laut juga menunjukkan perilaku sosial yang kompleks dalam proses berkembang biak. Kontohnya, kelompok lumba-lumba seringkali membentuk ikatan sosial yang kuat dan bekerja sama dalam membela dan melindungi anak-anak yang rentan. Mereka bahkan dapat membentuk struktur sosial yang kompleks, di mana individu-individu dalam kelompok memiliki peran yang berbeda dalam menjaga dan mengasuh anak-anak. Hewan-hewan laut lainnya, seperti paus pembunuh, juga dikenal karena perilaku kolaboratif mereka dalam menangkap mangsa dan mempertahankan wilayah mereka. Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial juga dapat memengaruhi strategi berkembang biak, di mana individu-individu yang bekerja sama dalam kelompok memiliki keuntungan yang lebih besar dalam mempertahankan dan melindungi keturunan mereka. Adaptasi terhadap lingkungan yang berubah Perubahan lingkungan, termasuk perubahan suhu laut, peningkatan polusi, dan kerusakan habitat, memiliki dampak besar terhadap strategi berkembang biak hewan-hewan laut. Beberapa spesies ikan dan invertebrata laut telah menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap perubahan lingkungan, termasuk penyesuaian dalam musim berkembang biak dan migrasi ke wilayah-wilayah yang lebih stabil? Namun, perubahan lingkungan yang cepat dan ekstrim juga dapat mengancam kelangsungan hidup banyak spesies laut. Misalnya, peningkatan suhu laut dapat mengganggu siklus perkembang biak hewan-hewan laut, mengubah waktu dan lokasi kawin serta pertumbuhan larva, perlindungan dan pemulihan habitat laut yang terancam menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan siklus hidup hewan-hewan laut di masa depan. Peran manusia dalam pengaruh berkembang biak hewan-hewan laut Pengaruh manusia terhadap lingkungan laut juga memiliki dampak yang signifikan terhadap proses berkembang biak hewan-hewan laut. Overfishing, pensemaran, dan perubahan iklim adalah beberapa ancaman utama yang dihadapi oleh populasi hewan laut di seluruh dunia. Overfishing, misalnya, dapat mengganggu rantai makanan laut dan mengangkam kelangsungan hidup spesies-spesies yang bergantung pada sumber daya laut untuk berkembang biak. Selain itu, limbah plastik dan bahan kimia berakun juga dapat mengganggu proses berkembang biak. Hewan-hewan laut mengganggu hormon dan sistem reproduksi mereka. Untuk menjaga keberlanjutan hewan-hewan laut, penting bagi manusia untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab dalam melindungi dan memelihara lingkungan laut. Dalam lautan yang luas dan beragam, hewan-hewan laut menunjukkan keajaiban dan kompleksitas dalam strategi berkembang biak mereka. Dari interaksi sosial yang kompleks hingga adaptasi terhadap lingkungan yang berubah, hewan-hewan laut menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk bertahan dan berkembang biak di habitat yang penuh tantangan. Namun, dengan meningkatnya tekanan manusia terhadap lingkungan laut, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah yang bijaksana dalam melindungi keberagaman kehidupan laut untuk masa depan yang berkelanjutan. Samudera yang luas adalah rumah bagi kehidupan laut yang beragam, di mana setiap spesies memiliki cara unik untuk berkomunikasi. Dalam makalah ini, kita akan mengeksplorasi lebih dalam tentang berbagai metode komunikasi yang digunakan oleh hewan-hewan laut, serta implikasi pentingnya dalam kehidupan mereka dan keseimbangan ekosistem laut. Komunikasi suara Komunikasi suara adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling umum di antara hewan-hewan laut. Paus adalah salah satu contoh terkenal yang menggunakan suara sebagai alat utama komunikasi. Mereka menghasilkan lagu-lagu kompleks yang diperkirakan memiliki berbagai fungsi, termasuk interaksi sosial, navigasi, dan penandaan wilayah. Selain itu, lumba-lumba juga dikenal dengan suara peluit dan klik mereka, yang digunakan untuk berkomunikasi antar individu, mengidentifikasi mangsa, dan mungkin untuk navigasi. Penelitian tentang komunikasi suara juga telah mengungkapkan kecerdasan dan kompleksitas yang mengejutkan di antara hewan-hewan laut. Contohnya, beberapa spesies paus dan lumba-lumba dapat menghasilkan pola-pola suara yang rumit dan mengikuti lagu-lagu yang terorganisir, menunjukkan kemampuan mereka untuk belajar dan beradaptasi dalam lingkungan yang berubah. Komunikasi visual dan bahasa tubuh Selain suara, hewan-hewan laut juga menggunakan komunikasi visual dan bahasa tubuh untuk berinteraksi. Paus pembunuh, misalnya, sering menunjukkan postur tubuh yang berbeda untuk mengekspresikan emosi atau menunjukkan dominasi dalam kelompok mereka. Hiut juga menggunakan gerakan tubuh dan postur untuk menunjukkan sikap sosial, seperti menakuti atau memikat anggota lain dari spesies yang sama. Di antara hewan-hewan kecil seperti ikan dan cefalopoda, pola warna dan gerakan digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Beberapa spesies ikan karang, misalnya, dapat berubah warna atau menghasilkan pola-pola yang kompleks untuk menarik pasangan atau mengelabui predator. Sementara itu, cumi-cumi dan gurita menggunakan perubahan warna dan gerakan tubuh untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya atau menunjukkan agresi terhadap predator atau pesaing. Komunikasi kimia juga memiliki peran penting dalam kehidupan laut. Banyak hewan laut menggunakan feromon dan senyawa kimia lainnya untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok atau menarik pasangan. Misalnya, beberapa spesies kepiting menghasilkan senyawa kimia yang digunakan untuk menandai wilayah atau menarik pasangan selama musim kawin. Selain itu, ikan-ikan karang juga menggunakan senyawa kimia untuk berkomunikasi dalam konteks kawin-mawin dan perlindungan terhadap predator. Pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai metode komunikasi yang digunakan oleh hewan-hewan laut memberikan wawasan yang berharga tentang kehidupan laut dan kompleksitasnya. Dengan mengetahui bagaimana hewan-hewan laut berkomunikasi, kita dapat lebih memahami perilaku mereka, dinamika populasi, dan interaksi antar spesies. Informasi ini penting untuk upaya konservasi dan pengelolaan ekosistem laut, serta untuk memperkuat hubungan kita dengan alam dan makhluk-makhluk yang menghuninya.